Ini sebabnya arus mudik sejuga sejauh ini masih bisa dibilang ramai lancar. Nah, demi memastikan kelancaran selama mudik, Kapolri dan Panglima TNI pun meninjau kondisinya langsung. Jumat siang, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Kanavian dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto beserta Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan dan Gubernur Jawa Barat meninjau kondisi arus mudik di pos polisi Cikopo. Hingga kini, arus mudik masih ramai lancar. Tidak ada penumpukan parah di beberapa lokasi, seperti yang kerap terjadi beberapa tahun silap. Selain kesiapan infrastruktur, banyaknya hari libur dan cuti bersama sebelum lebaran membuat pemudik tidak terpusat melakukan perjalanan mudik pada satu waktu. Jadi, relatif tidak ada gelombang uncak satu hari. Tidak ada. Itu keuntungannya. Karena libur yang cukup panjang sebelum tanggal 5 dan 6.